assalamualaikum halo salam jumpa teman-teman berikut ini adalah cara untuk mengaktifkan easy touch atau bola bantu di HP Samsung nah easy touch ini kalau di HP lain seperti Vivo atau mungkin iPhone biasa disebut dengan assistive touch atau bola bantu Nah untuk mengaktifkannya teman-teman silahkan masuk ke pengaturan kemudian pilih aksesibilitas Hai lalu interaksi dan kecekatan nah isi touch ini kalau di HP Samsung akan disebut dengan menu asisten nah ini menu asisten teman-teman tinggal mengaktifkan maka bola bantu atau easy touch akan muncul Nah untuk tampilannya awalnya akan seperti ini masih sedikit menunya untuk menambahkan menu asisten teman-teman tinggal masuk ke menu asisten ini Hai lalu opsi menu asisten dari sini teman-teman bisa mengurangi fitur yang akan ditambahkan maupun yang akan digantikan misal Hai layar mati ini kita keluarkan kemudian yang kita tambahkan adalah rotasi layar nah seperti ini bisa juga yang tadi Hai menu layar mati ditambahkan juga bisa terus kecerahan juga bisa di tergantung keperluan dari teman-teman misal seperti ini kemudian kita kembali Hai lalu kita akan melakukan screenshot misal ambil gambar ini gambar layar nah ini akan mempermudah kita saat screenshot Hai seperti ini atau mungkin akan mengecilkan atau membesarkan volume tidak usah lagi dengan tombol fisik Hai di HP kita tetapi langsung di fitur isi touch ini atau menu asisten di HP Samsung dan bagi teman-teman yang ingin menyembunyikan bola bantu ini atau tombol isi touch ini tinggal di tekan dan tahan kemudian kita sembunyikan nah nanti kalau ingin membuka tinggal slide seperti ini terus pada bagian menu asisten ini kita klik maka muncul lagi tombol bola bantu atau isi touchnya teman-teman juga bisa mengatur untuk transparansi dari bola bantu ini terus ukuran menu asistennya sedang atau besar ini kalau besar tapi biasanya saya memakai yang kecil ini semoga ini bisa membantu aktivitas kita dalam penggunaan HP Samsung terima kasih semoga bisa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh